Intro Polres Metro Jakarta Utara menggerebek tempat usaha Panti Pijet Plus Plus pada Senin Siang di salah satu ruko Gading Indah, Jalan Raya Gading Kirana, Jakarta Utara. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan sekitar 21 orang di lokasi. Setelah diperiksa lebih lanjut, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 9 orang terapis yang terbukti pekerja seks komersil akan dibawa ke Panti Kedoya khusus untuk perempuan dan akan menjalani pembinaan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Selain terkena kasus penyedia jasa prostitusi, Panti Pijet tersebut juga melanggar ketentuan Peraturan Gubernur No. 79 tentang peringatan bagi usaha-usaha yang dilarang dibuka di masa PSBB. Dari perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 296 KUHP Jukto, pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana selama 1 tahun 4 bulan. Pertama ini, Kapolres Jakarta Utara berhasil menutup dan mengungkap kegiatan yang melanggar ketentuan Perhut 9 dan 8-8. Untuk itu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, khusus untuk terapis, sebanyak 9 orang ini sudah dilakukan proses melalui kasus penyediaan dan kasus penyediaan dan kasus penyediaan. Sudah dipercaya bahwa kesembilan orang ini sudah dilakukan rapid test, karena akan kita segera dibawa langsung ke panti. Kita akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya tindak pidana, menyejarkan fasilitas untuk memudahkan perbuatan cabul dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. Sebagai mana yang diatur dalam pasal 296 KUH pidana, yaitu pasal 506 KUH pidana, dengan ancaman pidana selama 1 tahun 4 bulan. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Triberata TV, Salam Triberata.